Pancasila sebagai sistem filsafat Video ini merupakan pemanuhan tugas ujian mata kuliah Pancasila saya dengan dosen pemimbing Ibu Yuniar Mujawati MPD Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ratna Sari Depi Angraini dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Apa itu filsafat Pancasila? A. Pengertian dan makna filsafat Pancasila Kata filsafat diambil dari bahasa Arab Sedangkan kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia kata majemuk yang terdiri dari kata filos yang berarti cinta atau suka dan sopia yang berarti bijaksana Dengan demikian dapat dipahami bahwa filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai pengetahuan Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang mengebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu Sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai upaya mencari kebenaran yang sejati Jadi, filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati B. Pengertian Filsafat Pancasila Pengertian Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia Landasan Pancasila Landasan Pancasila terdiri dari tiga yaitu ontologis, epitemologis, dan aksiologis Ontologis Menurut Aristoteles, ontologism merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika Bidang ontologisi menyelidiki mengenai makna yang terkandung eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi, dan metafisika Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai silsafat dimaksudkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila Pancasila Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila Pancasila berupa hubungan sebab akibat Di antaranya adalah Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia satu, rakyat, dan adil sebagai pokok dari pangkal suatu hubungan Landasan sila-sila Pancasila yakni Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil menjadi sebab dan negara menjadi akibat Epistemologi Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki mengenai asal, syarat, susunan, metode, dan juga validitas ilmu pengetahuan Epistemologi ini sendiri meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadi pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan Menurut dari Titus 1984 ayat 2, ada tiga macam persoalan yang mendasar di dalam epistemologi Seperti Satu, tentang sumber pengetahuan manusia Dua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia Dan tiga, tentang watak pengetahuan manusia Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya memang tak bisa dipisahkan dengan dasar ontologi Maka dari itu, dasar epistemologi Pancasila memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep dasar mengenai hakikat manusia Susunan isi arti Pancasila meliputi sebanyak tiga hal Yakni, satu, isi arti Pancasila yang umum universal Dua, isi arti Pancasila yang umum kolektif Dan tiga, isi arti Pancasila yang memiliki sifat khusus dan konkret Aksiologis Sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai satu kesatuan dasar aksiologis Yakni, nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya menjadi suatu kesatuan Aksiologis Pancasila mengandung arti jika membahas mengenai filsafat nilai Pancasila Istilah aksiologi itu sendiri berasal dari kata Yunani Aksios, yang memiliki arti nilai, manfaat, dan logos yang berarti pikiran, ilmu, atau teori Aksiologi menjadi teori nilai, yakni sesuatu yang diinginkan Disukai atau yang baik Bidang yang dilakukan penyelidikan ialah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika dari suatu nilai Di dalam filsafat Pancasila disebut ada sebanyak tiga tingkatan nilai Yakni dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis 1. Nilai dasar Nilai dasar merupakan asas yang diterima sebagai suatu bentuk dalil yang memiliki sifat mutlak sebagai sesuatu yang benar Atau tak perlu dipertanyakan kembali Nilai dasar Pancasila merupakan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan 2. Nilai instrumental Nilai instrumental merupakan nilai yang berbentuk atas norma sosial dan norma hukum Yang mana selanjutnya akan terkristalisasi di dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara 3. Nilai praktis Nilai praktis merupakan nilai yang sebenarnya dilaksanakan di dalam kehidupan Nilai ini menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental tersebut benar-benar hidup di dalam lingkungan masyarakat Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat kita temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat Meskipun istilah Pancasila tidak dapat di sana Namun yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah rumusan kelima silap yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sebab rumusan tersebut ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia BPUPKI atau PPKI sebagai dasar filsafat negara Hal ini dipertegas dengan instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1996 Tentang tata urutan dan rumusan sila-sila dari Pancasila Sebagai dasar filsafat negara, rumusan Pancasila harus merupakan satu kesatuan rumusan yang sistematis Yang bagian-bagiannya tidak boleh bertentangan, melainkan harus saling mendukung satu sama lain Sebagai akibat dalam pemahaman dan pelaksanaannya Pancasila harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan Dan dalam pelaksanaannya tidak boleh hanya menekankan salah satu sila atau beberapa sila saja dengan mengabaikan sila lainnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara ternyata memiliki rumusan yang abstrak, umum, dan universal Dengan rumusan yang demikian itu, Pancasila justru dapat dipahami secara sama oleh seluruh bangsa Indonesia Tidak mengandung pengertian yang pro dan kontra Dengan demikian, Pancasila dapat dijadikan asas persatuan, kesatuan, dan kerjasama bagi bangsa Indonesia Selanjutnya adalah fungsi filsafat Pancasila Ada pun fungsi filsafat Pancasila diantaranya adalah Satu, sebagai jiwa bangsa Indonesia Setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri Hal ini disebut dengan ikilah folky Yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang memainkan peranan penting dalam kehidupan Yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia Fungsi filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia Serta menjadi ciri pembeda diantara bangsa lain di dunia Yang ketiga adalah sebagai sumber dari semua sumber hukum Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia Masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar Sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau keterangan tentang sila Pancasila Yang keempat, menjadi filsafat hidup bangsa Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia Yang kelima adalah sebagai dasar negara Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia Baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya harus didasarkan pada Pancasila Yang keenam adalah memberi substansi tentang hajikat negara, ide negara, dan tujuan negara Dengan Filsafat Pancasila, kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad Yang terakhir adalah tujuan Filsafat Pancasila Adapun tujuan Filsafat Pancasila diantaranya adalah 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa 2. Menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi 3. Untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada di dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita 4. Untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi 5. Untuk menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia Demikianlah penjelasan dari saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!